5 transfer terburuk Jordan Klub di Liverpool Sukses membawa Liverpool jadi juara Liga Inggris, Jordan Klub tetap tak luput dari kesalahan. Berikut 5 transfer terburuk yang pernah ia buat untuk The Reds. Mengawali karir di dunia kepelatihan bersama Mainz, Jordan Klub meraih kepopuleran bersama klub kedua yang diasuhnya, Borussia Dortmund. Ia membawa dia burusan, juara Bundesliga, Jerman dua kali beruntut, serta lolos ke final Liga Champion. Catatan itulah yang kemudian membuat Liverpool tertarik kepadanya. Kelaupun kemudian diboyong ke Anfield pada Oktober 2015 menggantikan Brendan Rodgers. Salah satu kunci kesuksesan Jordan Klub adalah pembelian pemain yang tepat seperti Mohamed Salah, Virgil Pancai dan Ellison. Namun, tak jarang pula yang membuat kesalahan dengan mendatangkan pemain yang akhirnya tak memberikan sumbang sih berarti. Berikut ini 5 transfer terburuk yang pernah dilakukan Jordan Klub di Liverpool. Yang kelima ada Nibi Keita. Liverpool meresmikan pembelian Nibi Keita pada musim panas 2017. Namun, ia dipinjamkan lagi ke RB Leipzig dan baru benar-benar datang ke Anfield setahun kemudian. Kerelaan Liverpool menunggu setahun dan merogok kocek 48 juta pounds atau setara dengan 915 miliar menandakan besarnya harapan mereka. Meski demikian, memasuki tahun ketiganya bersama The Reds musim ini, Nibi Keita tak pernah benar-benar menjadi pilihan utama Klub di lini tengah akibat ketatnya persaingan dan kerapnya ia mengalami cedera. Hal ini pun membuat bandera besarnya menjadi tak sepadat. Yang keempat ada Stephen Colker. Kenyataan tak banyak orang yang menyadari bahwa Stephen Colker pernah membela Liverpool menunjukkan betapa gagal transfer ini. Sang beg tengah sendiri didatangkan dengan status pinjaman dari QPR yang Januari 2016 selesai membatalkan masa pinjamannya di Southampton di tengah musim. Selama menjadi pemain The Reds, Stephen Colker hanya tampil tiga kali di Liga Inggris yang semuanya dilakukan sebagai pemain pengganti. Total menit bermainnya hanya empat menit dan dalam dua dari tiga pertandingan tersebut, ia justru dimainkan sebagai penyerang. Yang ketiga ada Dominic Solanke. Dominic Solanke sukses meraih bola emas di Piala Dunia U20 2017 bersama Inggris. Mengikuti jejak bintang-bintang lain seperti Lionel Messi hingga Paul Pogba, akibatnya Jordan Klub memutuskan memboyongnya ke Anfield pada Juli 2017, usai kontraknya di Chelsea berakhir. Meski lebih sering menjadi pemain pengganti, Dominic Solanke mendapatkan cukup banyak menit bermain dengan tampil 27 kali di Liga Inggris 2017-2018. Sayangnya, ia hanya bisa mencetak satu gol sepanjang musim. Ia pun dibuang ke Bournemouth, satu setengah tahun usai kedatangannya. Yang kedua ada Adrian. Keputusan Jordan Klub merekrut Adrian secara bebas transfer pada Agustus 2019 terbilang mengejutkan. Pasalnya, meski membutuhkan keeper baru untuk melapis Ellison, pada musim sebelumnya Adrian tak sekalipun tampil bersama klub lamanya, West Ham di Liga Inggris. Sempat tampil baik di beberapa laga saat Ellison absen, Adrian mulai mengikuti jejak Loris Karius dan Simon Mignolet dengan kerap membuat blunder. Musim ini ia bahkan tergusur menjadi keeper ketiga berkat penampilan cemerlang keeper muda Kao Minkeleher. Yang pertama ada Loris Karius. Meski kerap dikenang berkat blundernya di final Liga Champion 2017-2018, Ketika menghadapi Real Madrid, Loris Karius sudah sering membuat kesalahan fatal di beberapa laga lain. Beruntung, Liverpool tak membayar mahal untuk keeper Jerman ini, sehingga tidak menyanyiakan banyak uang. Musai blunder di Liga Champion, Loris Karius pun tak lagi mendapatkan tempat di squad Liverpool. Gagal mendapatkan klub peminat untuknya. The Reds menemukan cara lain untuk menyingkirkannya dengan meminjamkan keeper gondrong itu selama 3 musim berturut-turut. Ini back yang akan merapak ke Liverpool. Spekulasi siapa calon back baru Liverpool memasuki babak baru? The Reds dilaporkan akan segera mendatangkan mantan back Valencia, Ezekiel Garai. Dua bulan terakhir, Liverpool mengalami krisis back tengah setelah Joe Gomez dan Virgil van Cech harus absen cukup lama akibat cedera. Liverpool sendiri sudah dihubungkan dengan beberapa back tengah top. Ada nama-nama seperti Khalid Dukulabali dan Dario Tupamikhano yang dikabarkan akan merapat ke Anfield. Todo Visahets mengaklaim bahwa bukan kedua back itu yang akan merapat ke Liverpool. The Reds dilaporkan akan merekrut Ezekiel Garai di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, Liverpool cukup serius mempertimbangkan merekrut Garai di bulan Januari nanti. Mereka menilai back 34 tahun itu merupakan back dengan kemampuan yang bagus. Selain itu, jam terbangnya di level tertinggi juga banyak. Jadi, ia dinilai bisa memberikan dampak bagi lini pertahanan Liverpool. Menurut laporan itu juga, alasan Liverpool merekrut Garai karena mereka tidak perlu keluar dana ekstra untuk transfer ini. Garai saat ini berstatus sebagai free agent setelah ia dilepas Valencia di musim panas terakhir. Jadi, Liverpool tidak perlu mengeluarkan mahar transfer untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan itu, Liverpool juga mempertimbangkan opsi lain. Mereka tertarik untuk mendatangkan Adrian Militao dari Real Madrid. Jamu West Brom Liverpool menjamu West Bromwich Albion pada lanjutan pekan ke-15 Liga Inggris 2021. Laga bertajuk Voxing Day akan tersajuk di Alphys Stadium pada Minggu 27 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat. Pasukan Jordan Club jelas lebih diunggulkan ketimbang lawan mereka kali ini. Hal ini cukup terlihat dari posisi kedua tim di papan klasmen sementara Liga Inggris 2021, di mana Liverpool menempati posisi teratas dengan koleksi 31 poin. Sementara West Brom menempatkan zona degradasi yakni di posisi ke-19 dan baru meraih 7 poin dari 14 laga yang mereka mainkan. Jake Livermore dan kolega bahkan baru merasakan 1 kali kemenangan dari 5 laga terakhir mereka. Catatan tersebut amat kontras jika dibandingkan dengan Liverpool. Momen salah dan rekan-rekan belum merasakan kekalahan dengan Liverpool yang meraih 3 kali kemenangan dan 2 hasil imbang dari 5 laga terakhir. Tak heran, Liverpool pun dipredisi bakal menang mudah saat menjamu West Brom di Elphys akhir pekan ini. Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh salah satu mantan penggawa Manchester United, Dimitar Berbatov. Berbatov bahkan meyakini Liverpool bisa menang dengan skor telat di laga nanti. Sebab menurutnya, selain beda performa kedua tim ini, juga beda kualitas dan Liverpool jelas berada jauh di atas lawannya. Terima kasih telah menonton!